Zero Animal Clinic telah menjadi salah satu klinik hewan yang dikenal oleh masyarakat kota Palembang. Setiap hewan peliharaan yang datang, khususnya anjing dan kucing, yang membutuhkan bantuan tindakan medis akan kami berikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Setelah melewati banyak perkembangan, kini Zero Animal Clinic yang berlokasi di Jalan Suadaya Perikanan 1 Talang Aman Kemuning Palembang telah memiliki berbagai fasilitas pendukung bagi anjing dan kucing, serta fasilitas yang nyaman bagi para pemilik hewan, seperti parkiran yang luas, pelayanan yang ramah, ruang tunggu yang nyaman, serta sistem booking antrian online. Selain didukung dengan fasilitas-fasilitas medis yang lengkap, kami juga akan terus fokus dalam meningkatkan kemampuan terbaik setiap anggota tim sebagai pilar penunjang di Zero Animal Clinic. Saat ini kami terus mengembangkan keahlian masing-masing dokter hewan untuk menjadi spesialis. Dengan demikian kami berharap dapat memberikan pengobatan yang bermutu dan edukasi kepada pemilik agar kualitas hidup hewan peliharaan menjadi lebih baik. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Iwan Kurniawan Manduki. Saya adalah Omek dari Zero Animal Clinic. Zero Animal Clinic ini berdiri pada tanggal 1 Mei 2013. Alasan Zero Animal Clinic ini berdiri ada tiga hal. Yang pertama adalah zero anjing sayang saya yang mati pada saat usia saya masih SMA. Pada waktu itu tidak ada dokter yang benar-benar memahami dunia praktisi era kecil. Kemudian juga ada kelangkaan peralatan perunjang supaya untuk menyiap nosanya jauh lebih baik. Alasan yang kedua adalah karena saya punya pasien anjing sesar yang pada saat itu jahitannya terbuka sehingga organnya keluar semua. Jarak tempuh saya dari tempat saat itu ke tempat pemilik itu sekitar 20-30 menit. Ini memakan waktu untuk menyiapkan peralatan perunjang untuk persiapan operasi lanjutannya. Nah, pada saat saya berhasil melakukan operasi jahitan, tetapi pada hasil akhirnya anjing ini mati. Alasan yang ketiga adalah karena pada saat saya hoskologi panggilan ke rumah, saya menemukan hampir setiap minggu itu kucing liar tertabrak di jalan. Ini yang memotivasi saya untuk melakukan program steril untuk mereka. Dari tiga alasan tadi, Zero Animal Clinic berdiri. Tujuan utama Zero Animal Clinic berdiri adalah agar setiap hewan mendapatkan pertolongan. Visi Zero Animal Clinic adalah menjadi klinik hewan rujukan yang pertama di Palembang. Terdepan dalam mengutamakan kualitas, kesehatan pasien, edukasi, dan etos kerja pelayanan medis. Misi Zero Animal Clinic, yang pertama, setiap anggota tim Zero Animal Clinic sejahtera dalam finansial, kesehatan, dan spiritual. Yang kedua, meningkatkan kemampuan terbaik dari setiap anggota tim sebagai pilar penunjang Zero Animal Clinic. Yang ketiga, mengembangkan kealian masing-masing dokter hewan di Zero Animal Clinic untuk menjadi spesialis. Yang keempat, unggul dalam pelayanan yang ramah, nyaman, dan berkesan bagi setiap pemilik hewan. Yang kelima, memberikan pengombatan bermutu dan edukasi kepada pemilik hewan agar kualitas hidup hewan peliharannya menjadi lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kecintaan pemilik terhadap hewan kesayangannya karena mereka adalah bagian dari keluarga. Dan yang ketujuh, Zero Animal Clinic menjadi rumah kedua bagi setiap anggota tim hewan peliharaan dan pemilik hewan. Zero Animal Clinic terus berkomitmen untuk tetap unggul dalam pelayanan yang ramah, nyaman, dan berkesan bagi setiap pemilik hewan yang datang. Dengan membuat Zero Animal Clinic menjadi rumah kedua bagi setiap anggota tim hewan peliharaan serta pemilik hewan, Hal ini menjadi alasan utama kami untuk terus melengkapi fasilitas untuk pemilik hewan dan fasilitas penunjang pemeriksaan yang terupdate, seperti elektroakupuntur, laser, USG, hematologi dan kimia darah, digital x-ray, pet brooder, oksigen konsentrator, anestesi gas, dan pelayanan penunjang lainnya, seperti grooming dengan pet dryer, vaksinasi, laboratorium, farmasi, rawat inap dengan infusion pump, operasi dengan kauter, dan dental scaling. selain itu, kami juga fokus kepada customer care dan reservasi online, serta games untuk meningkatkan bonding antar karyawan. Harapan kedepannya dengan berdirinya Zero Animal Clinic ini, kami dapat membantu memberikan edukasi kepada pemilik hewan, agar pada akhirnya pemilik hewan ini sangat sayang terhadap hewan peliharannya. Nama saya Maria Selfie BT, biasa dipanggil Selfie, saya di sini sebagai dokter praktek di poli dan di divisi rawat inap. Lama bekerja di Zero Animal Clinic kurang lebih 3 tahun 1 bulan. Kemudian suka duka saya selama di sini, sebenarnya kalau sukanya lebih banyak ya, kalau duka jauh dari orang tua, kemudian biaya pulang perginya lumayan, terus kalau sukanya dapat pengalaman baru, kemudian ketemu keluarga baru, belajar budaya baru juga. Kemudian di sini juga, satu hal yang paling penting adalah wadah yang tepat di sini, di Zero Animal Clinic, membantu saya untuk bertumbuh dan menjadi versi terbaik diri saya. Terima kasih. Saya sudah lama bergabung dengan Zero, sudah dari 2018 sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 5 tahun. Pengalaman di sini luar biasa banget, jadi lebih ke arah kanan di sini kekeluargaan ya, jadi kalau memang ada benar-benar apapun, itu kayak kita omongin secara keluargan juga, kayak gitu. Jadi kayak untuk dok Iwan sendiri, dia memang tipe kayak bos yang benar-benar dia bakal dengerin si pegawainya gitu. Jadi enak banget kerja di sini, makanya kenapa bisa bertahan sampai 5 tahun juga. Halo, nama saya Hadi Kurniawan, saya di sini sebagai dari bagian divisi grooming, sudah lama kerjanya tuh 2 tahun lebih, udah antar 3 tahun. Kalau pengalaman, dari pengalaman kerja di sini tuh, menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Di sini kan banyak hewan-hewan tuh, di mana saya juga suka sama hewan-hewan, kayak kucing, anjing, dan ada hewan lainnya kayak gitu. Terus banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya pelajari selama masuk di sini. Jadi benar-benar menyenangkan dan banyak tantangan-tantangan baru. Karena awalnya saya coba-coba ke sini, mbak, pertama saya vaksin Anabul Dogi. Ternyata pelayanannya bagus, dari datang, dari admin, sama dokternya juga pelayanan ramah bagus. Pas saya mau vaksin kedua, untuk Clay, saya memilih Zek lagi, karena pelayanannya sudah sangat memuaskan. Kenapa memilih Zek? Karena Zek kalau untuk pelayanan baik, terus cepat gitu ya, terus untuk peralatannya juga sudah mulai canggih gitu. Karena kita kan dari tahun 2015, kita sudah langganan di sini, walaupun kita pindah ke tempat lain, masih tetap balik ke sini lagi. Selama ini sudah hampir 10 tahun sih di Zek sini. kemarin sempat ada anjing yang herder juga, melahirin, tapi disesat. Ya puji Tuhan selamat, anaknya juga keluar. Tapi sekarang anjingnya itu sudah meninggal. Nah ini kebenaran kemarin dia operasi steril. Sudah dari hari minggu lalu, hari ini baru mau pulang. Tapi ya pelayanan di sini sangat-sangat baik, susternya juga ramah, dokternya semua ramah, baik kalau ditanya via WA cepat ditanggap.